Halo teman-teman, selamat sore Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi sore hari ini aku mau review Suasana keberangkatan bus PMS Dari terminal BRPS Pekanbaru Nah, untuk unitnya udah ada terparkir nih Di belakang kita Jadi kira-kira seperti apa nih Untuk penumpang bus PMS yang berangkat Sore hari ini dari terminal Kita akan review Karena ini bus PMS kan sudah sempat off Ya, di lintasan Pekanbaru, Siantar, Kapanjahe Nah, di momen musim ramai ini Alhamdulillah bus PMS kembali nih teman-teman Jadi kita akan review langsung Jangan lupa di support dengan di like, komen, dan subscribe Langsung aja kita tonton videonya Nah, jadi ini dia untuk bus PMS Yang akan berangkat sore hari ini Dari terminal BRPS Pekanbaru Untuk bus PMS Alhamdulillah ya Kalau kita lihat sore hari ini Penumpangnya tuh ramai banget nih teman-teman Ini yang berangkat unit AC lagi Jadi kemarin yang pertama kali kita review AC juga ya Sepertinya sekarang bus PMS hadir kembali Dengan unit AC eksekutif nih Kita coba nanti lihat ke dalam ya Kira-kira seperti apa penumpangnya Apakah sudah full sampai belakang Jadi ini bodinya dari Karuseri Laksana dengan bodi Legacy SR1 ya Legal Light Nomor pintu 12 Jadi asli rindu banget nih sama bus PMS ya Karena kemarin Sempat off di lintasan Kurang lebih ada 2 bulan atau 3 bulan lah Sempat gak masuk Pekanbaru ya Nah ini untuk Loket bus PMS teman-teman Untuk spanduknya juga udah baru nih ya Baru dicetak Lebih Jelas nih Jadi rute bus PMS tuh dari Pekanbaru Ke Pematang Siantar Nanti tujuan akhirnya ke Benjahe Satu unit keberangkatannya setiap hari Untuk teman-teman yang mau berangkat Boleh langsung kesini aja nih teman-teman Ini agennya nih Bersama Bang Simbolon nih Jadi harga tiketnya 250 ribu Keberangkatan jam 6 sore dari Pekanbaru Ini ya tanpa tameng ya Coba nanti kita review ke dalam Penumpang sih kalau aku lihat Lumayan ramai nih tadi Yang naik ke dalam ya Kayaknya udah mau berangkat juga nih teman-teman Coba kita masuk sebentar dulu Nih Sepertinya ini Lumayan tinggi ya Karena gak ada Pijakan kakinya Jadi kita harus pegangan dulu nih disini Wah Ini dia untuk di dalam ya Kabin driver Ini kalau dari Suara mesinnya nih Cooler nih 1521 Nah ada sekatnya nih Antara kabin driver dengan kabin penumpang Ini atau penumpang di dalam Ramai banget ya Udah Sampai belakang Terus patunya udah pulsi Sampai belakang Jadi udah mau siap-siap nih Berangkat Jadi ada toilet juga di dalam ya Kita turun lagi nih Alhamdulillah Jadi bus PMS Untuk keberangkatan hari ini Bisa dibilang udah full seat lah nih teman-teman Karena tadi Kalau kita lihat udah sampai belakang ya Mungkin nanti ada juga yang naik di Loket-loket Bantuan di Seperti di kandis Atau pendiduri Untuk AC nya juga tadi dingin banget Padahal kita masih Di dekat kabin driver tuh Jadi kemarin tuh ada juga Teman-teman yang komen ya Waktu aku review bus lain Bang PMS Apakah masih Aktif atau Udah gak jalan sama sekali Jadi teman-teman Bus PMS Beberapa Waktu yang lalu sempat Off ya Dari lintasan Sempat gak ada Unit yang berangkat Dari pekan baru Ya lumayan lah Waktunya Tapi ini Sekarang Udah kembali Aktif nih Kembali ke lintasan ya Dengan unit AC Kemarin itu Ada Satu yang udah kita review Dan hari ini Satu lagi nih teman-teman Jadi Alhamdulillah Bus PMS Udah Hadir kembali nih Buat teman-teman Mungkin yang Selama ini pulang Naik bus PMS Atau pernah naik bus PMS Nah ini Untuk bus PMS ya Udah kembali Atau pengen coba lagi Dalam momen musim Mudik seperti ini ya Nah ini untuk Bodi belakang Bus PMS Nomor 12 ya Jadi bus PMS tuh Dulunya tuh Rame banget nih teman-teman Keberangkatannya Dari pekan baru Juga dari Kerinci juga Kalau gak salah ada ya Nah sekarang Kabarnya Unitnya terbatas Hanya tinggal beberapa Unit aja ya Karena Ada yang udah dicincang Yang elektriknya Ya mudah-mudahan lah nih Bus PMS Ambil momentum ya Di musim ramai Penumpang Seperti saat ini Lagi Musim mudik Natal dan tahun baru ya Seperti yang kita lihat tadi ya Udah mulai rame Penumpang Karena sebenarnya Penumpang bus PMS Ini ada nih Yang ke Siantar Yang mau ke Kaban Jahe Karena satu-satunya juga ya Bus dengan rute Dari Medan ke Kaban Jahe langsung Via Siantar Jadi pasti yang mau pulang Ke Kaban Jahe kan Gak Kalau naik bus lain Pastikan transit Ke Medan Atau ke Siantar ya Jadi kan ada pilihan Langsung nih ya Bus PMS Cuman ya Bagaimana nih Bus PMS Kedepannya Mudah-mudahan Nambah unit Barunya Nambah unitnya ya Biar Bisa terus Bertahan Karena kalau udah Trouble satu Nanti nih Pasti Kosong jadinya kan Temen-temen ya Ini ada bus Serapi Masuk Nah untuk Aku perhatiin nih Aku baru sadar Ternyata livery Yang satu ini Beda nih Ini ada Livery Burung apa Atau angsan ya Biasanya kan Bus PMS itu Identik dengan Penguin ya Tapi untuk Yang ini Liverynya Ada Satu Gambar yang Berbeda nih Tapi untuk Warna busnya Sama lah Putih Biru ya Biru Langit Ini untuk Suasana Di sore hari ini ya Bus Intra Udah rame banget Penumpangnya Yang ke Siantar Tuh Ada lagi yang Mau pesan tiket Karena ini udah mulai Puncak-puncaknya ya Sekarang udah tanggal 21 Empat hari lagi Jelang hari Natal Tahun 2023 Biasanya udah rame Pemudik nih temen-temen Dari pekan baru Ini ada bus Bintang Utara Putra Masuk Oke Jadi Sekian dulu lah Untuk Video kita kali ini ya Terima kasih banyak Temen-temen yang udah Gabung Yang udah support Jangan lupa Di like Comment Dan subscribe Kita doakan semoga Bus PMS Sukses Kembali Ramai ya Untuk penumpangnya Dari pekan baru Dan Lancar lah Di perjalanan Sampai ke tujuannya Nanti kita akan Review lagi Bus PMS Yang lainnya Yang akan berangkat Dari pekan baru ya Oke Thank you Assalamualaikum Assalamualaikum